Oke, teman-teman kau dan aku saat ini, apa yang sedang terjadi di antara kau dan aku saat ini? Saya buka dua energi, rasakan di mana energimu. Kau dan aku, apa yang sedang terjadi di antara hubungan kita, antara kau dan aku? Di sebelah kiri aku buka energi kamu yang menonton video ini. Tapi kamu rasakan di mana yang cocoknya, karena untuk bacaan umum bisa saja terjadi vice versa. Kamu yang menonton, kamu yang menonton video ini, ada energinya blessed, diberkati. Dia yang terkoneksi dengan kamu, energinya truth be told, mengungkapkan kebenaran, mengatakan yang sejujurnya di sini. Under the day condition, hubungan di sini ada regeneration, oke? Ada pembaharuan. Ini energinya bagus untuk kalian berdua. Sebentar, saya persiapkan dulu kartu-kartunya. Teman-teman, aku tambahin untuk energi kamu, energi dia. Blessed, ini sebuah keberuntungan. Karena di sini ada energi diberkati. Ada penjagaan dari ilahi, dari spirit di sini, dari semesta untuk kamu. Kamu merasa ada sebuah kejadian yang sangat membahagiakan, kejadian yang tidak terduga. Yang membuat kamu merasa sangat diberkati. Merasa seperti berkah, itu yang kamu rasakan. Di energi dia, truth be told. Ada energi dia mengungkapkan sebuah kebenaran di sini. Apapun itu, ya. Ketika di sini ada sebuah kejujuran dari salah satu kalian atau dari kalian berdua, maka akan ada regenerasi di dalam hubungan ini. Oke, itu happy ya. Di bawahnya happy. Ini energinya bagus. Ayo coba kita tambahkan kartu. Di energi blessed. Ada playfulness. To recap to romance. Allow your inner, yet full spirit of fun to sign. Kamu di sini energinya siap. Siap untuk menikmati hubungan yang terjadi di sini. Apakah itu hubungan baru, jadian. Atau di sini tentang perbaikan hubungan kamu, energinya siap. Karena ada energi playfulness di kamu. Bagaimana di dia, di energi mengungkapkan kebenaran. Ini ada energi yang di situ ada perasaan takut, perasaan bimbang, perasaan merasa tidak pasti lah ya. Karena di situ dia akan berterus terang. Ada tarung yang terjadi di dalam diri dia untuk mengungkapkan sebuah kebenaran itu. Tapi dia akan melakukannya di energi truth be told. Energi orang membuka topeng itu. Apa? Kata romance angel di energi orang itu yang terkoneksi dengan kamu. Ada... Terlalu banyak. Judgment. Lamaran. Seseorang mungkin membuat pengakuannya tentang perasaannya di sini. Seseorang yang mungkin mengakui kesalahan. Dia meminta maaf karena energinya di sini lamaran. Kembali melamar kamu. Kembali mungkin meminta peluang dan kesempatan di sini. Maka itu dia berkata jujur atau dia ingin berterus terang di sini tentang apapun itu. Seseorang. Seseorang. Stay optimis. Dan di sini ada Seseorang. Seseorang. Kenapa kartunya bolak-balik ini? Di energi kamu yang menonton. Di energi kamu yang menonton. Oh, 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 oh. Ada dua ya. Teman-teman aku gak ambil ya. Kita ambil satu kartu aja. Di energi kamu yang menonton. Oh, blessed. Di energi blessed. Di energi blessed. Oke. I like you. Oh, oh. Di energi dia. Laitnya bolak-balik ini. Di energi dia. Ada apa di situ. Ada tiga. Kita gak ambil. The snake. Oh, my God. Out that thinking. Jadi ada banyak pikiran di dalam hubungan ini. Ya. Baik. Baru kita buka lenormannya. Setelah kita mengambil energi yang agak luas dari kamu, dari dia. Oke. Miring. Ya. Teman-teman, ayo. Secara umum akan aku katakan seperti ini ya. Coba kita lihat dari kondisi hubungan. Energinya regeneration. Ya. Jadi ada pembaharuan. Mungkin ini fase hubungan yang udah lama kalian lewati. Ya. Jadi kalau sudah lama di sini, ini bisa hubungan yang telah berjalan. Hubungan yang melewati guncangan-guncangan. Ini sampai habis-habisan nih. Sampai menjadi seperti ranting kayu yang kering. Ya. Pohon kering seperti ini. Di energy regeneration, ini kan 4, 6, 10. Masih di energy 10 dia, teman-teman. Ada satu fase yang aku bilang transisi. Mau dikatakan benar-benar masuk ke energy 1 ini belum. Ya. Tapi udah menuju ke energy 1. Artinya ada pembaharuan di sana. Ada energi-energi awal baru. Oke. Di regeneration masih ada satu situasi yang saya bilang. Masih rentan dengan ini. Pohon bisa aja mati. Ya. Pohon yang baru tumbuh tunas. Oke. Ini masanya merawat pohon ini. Jangan sampai mati. Ya. Jadi, teman-temanku. Ini hubungan yang bisa benar-benar berakhir. Hancur atau memang akan masuk pada satu siklus baru yang energinya diperbaharui. Ya. Kalau orang baru gimana ini? Kalau orang PDKT awal-awal baru kenal bagaimana ini? Ya. Mungkin kamu udah lama untuk kejadian sama dia. Begitu sulitnya untuk mendapatkan dia. Oke. Ini ada fase yang namanya regeneration. Satu siklus yang berubah. Mungkin kemarin ada masa sulit untuk mendapatkan dia. Ini ada energi yang agak slow. Kalian bisa masuk. Walaupun benar-benar belum memenangkan perjuangan itu. Oke. Di energi yang sebelah sini. Saya katakan ini energi kamu. Tapi kamu rasakan. Siapa tahu vice versa. Ya. Jadi, aku katakan aja dua energi. Yang di sebelah sini energinya blessed. Oke. Blessed. Blessed dia merasa diberkati. Ada perasaan bahagia di sini. Ya. Biasanya juga energi blessed ini dibawa dengan kejadian-kejadian baik. Oke. Plyfulness. Dia menikmati apa yang terjadi. Yang menurut dia di sini baik. Ya. I like you. Dan. Ada gambaran. Ya. Saya suka kamu. Saya cinta kamu di sini. Intinya ada energi yang menerima dari orang yang di sini. Ada energi yang menunggu dari orang yang di sini. Apalagi saya lihat di situ seseorang. Dengan energi truth be told. Oke. Mengatakan kejujuran. Mengatakan hal yang sebenarnya. Ada pengakuan di situ ya. Dari seseorang mungkin kalau ini tentang rasa suka. Orang itu mengakui bahwa saya suka kamu. Bahwa selama ini saya menyembunyikan. Itu kan ada topeng nih. Di sini. Ya. Sehingga energi yang dibawa dia adalah engagement. Ya. Lamaran. Lamaran. Energi dia. Ada gambarannya. The snake. Bisa jadi. Ini anak. Gak semua mungkin ya. Tapi ini dikatakan the other woman. Ya. Ada kaitannya dia masuk sebagai orang ketiga. Atau di sini. Sebentar. Ya. Atau ada gambaran cinta segitiga di sini. Siapa yang jadi orang ketiga? Aku gak tahu. Oke. Teman-teman. Apapun pengakuan tentang yang akan dibuka orang di sini. Ini ada the snake. Snake ini juga ada artinya enemy. Musuh. Ya. Mungkin ini adalah orang yang pernah menyakiti kamu. Mungkin ini adalah orang yang pernah melukai kamu dulunya. Ya. Mungkin ini adalah orang kalau hubungan yang pernah berjalan. Mungkin dia dulu pernah berbuat curang. Mendua hati. Ada yang akan dia ungkapkan di sini. Mungkin sebuah pengakuan atas kesalahannya. Ingin kembali melamar. Ingin kembali ayo kita baikan. Ayo kita perbaiki. Ayo kita ulang lagi. Ya. Saya lihat energi di sini menerima. Apapun yang akan diakui oleh orang sebelah sana. Energi yang di sini ada gambaran dia menerima. Karena ada perasaan blessed. Diberkati. Diberkahi. Playfulness. Dan dia di sini bilang I like you. Aku suka kamu. Oke. Sehingga terjadilah titik temu di sana mengakui. Di sini menerima. Makanya ada regeneration di hubungan ini. Baik teman-teman. Aku buka kartu Lenormannya. Kita coba lihat cerita apa sih yang terjadi di sini. Teman-temanku kartu-kartu di atas. Kita jadikan patokan untuk kalian melihat video ini. Apakah kamu dan dia berada dalam cerita yang seperti ini. Enerjimu bisa di sini. Bisa juga di sini. Oke. Rasakan aja mana yang cocok. Jadi ini bisa kita lihat. Bisa menjadi gambaran untuk kita teman-teman. Dari sebuah hubungan. Apapun masalah kamu dan dia. Hubungan itu akan ada regenerasi. Akan ada pembaharuan. Transisi. Perpindahan siklus. Ketika yang satu mau mengalah. Ini mengalah. Dan di situ mengaku kalah. Mengakui kesalahan. Dan di sini menerima. Ya. Jadi kalau dua-duanya sama keras. Tidak bisa terjadi pembaharuan. Saya lihat yang di situ nanti mau jujur. Mau mengakui kesalahan. Atau apapun yang dia sembunyikan. Intinya ada kejujuran pengakuan. Dan di sini menerima. Oke. Kondisi hubungan antara kamu dan dia. Kondisi hubungan antara kamu dan dia. Aku buka sembilan kartu. Dengan energi hubungan yang di sini regenerasi. Hubungan yang menuju pulih. Hubungan yang menuju baik. Tapi bukan berarti. Ini tidak. Apa tadi ya. Aku bilang. Ini tumbuhan bisa saja mati. Karena ini tumbuhan yang baru sekali. Yang masih rentan ya. Dengan hal-hal yang akan merusak tumbuhan muda ini. Oke. Nanti. Kalau dia sudah masuk di energi awal. Energi satu. Itu hubungannya kuat. Ini masih di kartu 10. Masih penuh perjuangan di sini. Aku buka sembilan kartu ya. Iya. Aku buka sembilan kartu kok. Sepuluh kartu yang aku bayangkan. Sembilan kartu. Past, present, future. Hubungan yang di sini. Akan semakin kuat. Semakin kokoh. Kartu pohon. Oke. Ikatan perasaan yang semakin dalam. Coba kita lihat. Kondisi hubungan kalian dengan energi regeneration. Under the decar to bintang. Wow. Ini bagus. Stabilitas. Ayo. Teman-teman. Kita buka. Agar kalian melihat kartunya. Dan nanti aku rapiin. Lihat kunci di awal. Wow. Ini keren ya. Ini keren. Ada kartu sabit. Ada kartu awan. Ada kartu fox. Ada kartu hati. Kenapa seperti itu? Hati yang berkabut seperti itu. Ada kartu clover. Crossroad. Nah, ini dia yang bikin masalah. Dan ada topeng. Iya. Teman-temanku, ayo aku rapiin. Oke, teman-teman. Aku udah rapiin kartunya. Kalian boleh lihat. Sebelum kita mulai, aku bacain zodiac. Zodiac yang saya bacakan bisa terhubung dengan kamu. Dia orang yang terkoneksi dengan kamu. Atau ini hanya energi yang menyampaikan cerita kita di sini. Ada tanda dari Taurus, Scorpio, Pisces. Scorpio ada dua. Capricorn, Leo. Sagittarius, Libra. Di sini ada Pisces. Pisces artinya ada dua. Ada Cancer, Aries, dan Libra. Jadi tanda Libra ada dua. Tanda Pisces juga ya. Teman-teman, ini sejak awal udah ada kunci. Artinya, dalam beberapa waktu ini, kalian ini udah coba kunci ya. Udah coba terhubung, udah coba mencari cara, atau sudah coba berharap peluang dan kesempatan. Oke, teman-temanku masih, aku katakan energinya past, present, future. Ya, past, present, future. Gambaran ke depan dalam beberapa waktu dekat. Karena saya mengambil energi harian. Oke, kalian tahu ya, yang sering ngikutin video aku tahu. Aku membaca energi feminin maskulin per hari. Ini saya lihat kamu dan dia sudah coba mencari cara. Apakah ada peluang dan kesempatan untuk itu? Oke, walaupun di sini saya lihat di bawah sadar, ini masih ada perasaan ragu. Ya, masih ada perasaan yang belum bulat, belum yakin, belum merasa. Ada perasaan yang tidak yakin ya, kenapa seperti ini? Jadi begini teman-teman ya, aku bacain ya. Ini saya lihat kamu dan dia itu memang saling membutuhkan, ya. Saling suka, saling membuka pintu hati. Punya perasaan yang kuat dan dalam. Saya lihat kalian juga masih coba bertahan di dalam hubungan ini. Ya, walaupun di bawah sadar, saya lihat di dalam batin sebenarnya perasaan ini, masih belum full, masih belum bulat, masih ada kebimbangan-kebimbangan ya, dirasakan. Apakah karena energinya masih di sini? Regeneration. Kalau energinya di regeneration dan akarnya seperti ini, ini tumbuhan rentan untuk mati. Ya, tumbuhan yang seharusnya hidup, ini kan sudah ada hijau-hijau ini, lunasnya. Rentan untuk mati. Oke? Katakanlah, kalian masih berjuang di sini dengan energi Fox, ya. Aku masih merasakan energi transisi di dua fase ini, beberapa waktu yang lalu, dan di hari ini, saat ini, saat kalian mendengar video ini, saat aku membaca video ini. Oke? Ada Pluto di sini, ada Pluto di sini, dari kartu Fox sama kartu Sabit. Itu energinya regenerasi. Ya? Kamu dan dia saling cinta, aku bilang. Saling cinta. Terserah, mau hubungannya jenis apa, aku nggak membahas jenis hubungan di sini. Walaupun aku lihat di situ energinya The Snake, ada yang masuk sebagai orang ketiga, dia atau kamu. Ya? Ayo kita berbicara tentang energi cinta. Coba kita lihat ya, di sini, kalian berusaha mencari cara, berusaha berharap peluang dan kesempatan di sini. Ketika ada perasaan, ingin ada sebuah peluang dan kesempatan, kalian mencari cara di sini. Kunci. Walaupun saya lihat, energinya masih crossroad. Oke? Ada perasaan tak yakin, ada perasaan tidak pasti di sini. Untuk mungkin kembali membangun hubungan ini. Yang anehnya di sini, saya lihat perasaan itu terus tumbuh dan berkembang. Perasaan kalian semakin dalam, semakin dalam. Ya? Ini rentan loh, kartu Sabit dekat dengan pohon. Itu yang aku bilang. Tumbuhan itu rentan untuk mati jika akarnya seperti ini. Oke? Yang kalian inginkan adalah di sini, pencapaian hubungan, keberhasilan di dalam hubungan. Apakah ini cerita rumah tangga yang bermasalah, ya? Atau apapun jenis percintaannya. Ya? Yang dirasakan di sini ada ketidakselarasan di dalam hubungan ini. Tapi coba bertahan. Nah, di energi ini saya lihat ada perasaan mulai menyerah. Ada kepikiran, ini mungkin nggak ya saya memperbaiki hubungan ini? Apakah saya maju? Apakah saya mundur? Ada kepikiran untuk melepaskan? Ada kepikiran untuk memutuskan? Kenapa ada perasaan ragu seperti ini? Karena salah satu dari kamu atau dia, di sini masih ada yang belum benar-benar jujur. Belum benar-benar terbuka di sini. Belum berani membuka topengnya di sini. Hati di samping topeng. Belum berani membuka tentang perasaan hati yang sesungguhnya. Ini topeng yang membuat cerita ini penuh kabut. Sulit ya untuk dibangun. Tapi saya lihat, teman-teman, di energy truth be told. Ini bercerita tentang membuka topeng. Kalau lihat gambarnya ya, ini topeng. Dan di sini dia mulai membuka hati. Oke? Topengnya dilepas. Dia sudah berdiri di atas topeng. Burung ini berdiri di atas topeng ya. Jadi, ada perasaan ingin berterus terang. Ada perasaan ingin mengungkapkan satu hal yang selama ini ditutupi. Tentang apapun itu. Apakah tentang kesalahan dia selama ini? Atau tentang perasaan cintanya selama ini? Tentang apapun yang seharusnya di sini harus dibuka. Dia akan membuka itu. Oke? Walaupun perasaannya sangat bimbang untuk membuka. Apa yang harus dia buka di sini ya? Ada kebimbangan. Jadi, ada tarung yang terjadi di sini. Ada perang yang terjadi antara perasaan dan pikiran. Oke? Aku lihat hampir ada kata-kata yang... Apa ya? Pikiran ini kan seringnya bertengkar dengan perasaan. Kamu tahu hidupmu yang bikin kecamuk itu pikiran dan perasaanmu yang... Perasaan bilang lain, pikiran bilang lain. Ini hampir punya perkataan yang mereka setuju. Ceritanya gini. Kalau mau lanjut, rasa bilang oke. Akal bilang oke. Itu jadi lanjut. Kalau bilang mau bubar, harus ada persetujuan. Jadi, kejadian satu hal itu biasanya terjadi karena bahasa perasaan dan pikiran kita itu dalam keadaan yang harmoni. Itu biasanya terjadi satu hal. Nah, di sini saya lihat perasaan bimbang, akal bilang udah, putus aja. Perasaan ragu, akal bilang udah, sudahi aja. Kuncinya adalah diselesaikan aja. Itu yang aku bilang tadi. Hubungan ini rentan dengan tadi resiko-resiko yang mungkin dia tidak bisa tumbuh, berkembang. Mungkin dia mati. Ya, sehingga kalian tidak akan sampai pada energi. Happy. Nah, seperti itu ya. Aku lihat ini tadi ya. Satu hal itu biasanya akan terjadi ketika perasaan dan akal, hati dan akal bilang dalam keadaan yang setuju. Ini bahasa mereka udah hampir mirip. Perasaan udah bilang, aku ragu. Ada yang nggak jujur di sini. Ada yang masih belum berterus terang. Ada yang masih malu-malu atau menyembunyikan sesuatu. Akal sudah bilang, ya itu nggak jelas. Ayo kita putuskan. Itu solusinya. Seperti itu, teman-teman. Jadi, kalau ceritanya ini menuju putus, ada kondisi ya ini bisa jadi beneran putus. Karena bawah sadar dan pikiran kamu mulai setuju tentang menyepakati satu hal. Ayo kita putus. Oke, teman-teman. Jadi, secara keseluruhan aku bilang energi ini. Bisa ada pembaharuan atau di sini benar-benar bisa, beneran mati. Ya, beneran mati. Karena kartu kita tentang energi hubungan ini ada di kartu 46. Baik, teman-temanku. Sebentar. Jadi, aku lihat hubungannya ini kokoh ya, kokoh. Tapi penuh dengan energi yang tidak selaras antara kamu dan dia. Ya, sementara perasaan itu kuat dan dalam. Ini energinya ke depan. Aku lihat kalian masih tetap bertahan. Ya, kenapa? Karena energinya di sini, kalian saling cinta. Perasaan itu kuat dan dalam. Dan ada energi kalian masih ingin tetap memperjuangkan. Oke. Teman-temanku, di cerita yang seperti ini, ya. Ada satu ikatan perasaan yang kuat sekali. Di energi pohon, biasanya energi-energi yang penuh pembaharuan. Oke. Kamu dan dia harus melepaskan keraguan di sini. Kamu dan dia harus melepaskan apa yang menjadi kepalsuan atau kepura-puraan di sini. Ya. Melepaskan apa yang jadi kabut tadi ya. Sehingga dikatakan ini hubungannya tidak jelas. Sampai ke depan, akan terus terjalin ikatan rasa, tapi energinya tidak jelas. Selagi kalian berdua di sini tidak mengambil tindakan untuk membuang semua keraguan ini. Oke. Di crossroad, teman-teman, ya. Mungkin ada pilihan. Mungkin kamu bukanlah satu-satunya di sini. Atau dia bukanlah satu-satunya. Ya. Untuk sebuah kejelasan hubungan. Untuk pemenuhan harapan dan impian kalian di sini. Teman-temanku, kalian harus memilih. Oke. Harus memilih di sini. Ya. Harus memilih. Harus membuat pilihan. Tidak boleh berada pada energi yang ragu seperti ini. Oke. Terus ini, ke depan. Kalau aku baca empat kartu ini. Wah, ikatan rasanya kuat dan dalam. Ini hubungan-hubungan yang aku bisa bilang ini hubungan jangka panjang. Ya. Tapi lihatlah. Ya, kasihan kan. Kartu hati, di sampingnya ada awan dan di bawahnya ada topeng. Oke. Ambil tindakan. Ya. Aku nggak tahu energi dari yang mana ini. Apakah energi kalian berdua yang meragu seperti ini. Oke. Ayo lakukan pembaharuan di sini. Ya. Ambil tindakan untuk sebuah pembaharuan. Atau ini hubungan yang benar-benar bisa mematikan tadi. Pohon muda yang baru tumbuh itu. Oke. Di sini ada bintang. Ya. Ada rumah. Ada pemenuhan, harapan, dan keinginan. Oke. Ada rumah tentang stabilitas. Yang di sini tentunya kamu dan dia harus pakai akal, pakai logika untuk kembali. Ini terjalin lagi ya. Terjalin lagi. Kamu dan dia harus belajar dari masa lalu. Tuh. Ambil pelajaran. Kalian ini udah lama hubungannya. Kalau udah di kartu pohon, ini hubungan udah penuh ini ya. Jatuh bangunnya di sini. Oke. Baik. Kita tutup tentang hubungan. Jadi, kondisi hubungan kamu sedang di fase transisi. Belum benar-benar melepas satu situasi lama dan belum benar-benar masuk pada fase baru. Oke. Jadi, kalau ini adalah pohon muda, ini pohon yang masih rentan untuk mati. Oke. Atau dia beneran bisa tumbuh. Kokoh menjadi pohon yang kuat seperti ini. Ya. Kamu lihat, hubungan kalian kuat. Saya bilang, tetapi di sampingnya kartu sabit bisa aja ini memotong ini. Dan hubungan ini beneran berakhir. Oke. Aku buka energi, perasaan-perasaan. Yang dibawa orang di sebelah sini dan di sebelah sini. Ya. Tadi aku bilang energi kalian yang menonton di sini. Tapi rasakan. Di mana cocoknya. Sebentar. Sabit sama topeng. Aku lihat salah satu mungkin udah berbicara jujur. Ya. Salah satu mungkin sudah membuka topeng itu. Karena sabit memotong topeng di sini. Dan aku lihat ada truth be told dari energi dia. Tapi kenapa masih aja ada awan di sini. Ya. Masih ada awan di situ. Ayo. Kita buka perasaan-perasaan yang di bawah. Energi yang di sini dan yang di sana. Oke. Aku keluarkan satu deklonerman. Ayo kita rangkum ceritanya teman-teman. Tadi di sini katanya akan ada regenerasi. Hubungan ini sedang dalam fase regenerasi. Ya. Masih riskan ini. Bisa mati hubungannya. Lalu di sini ada. Under the deck dari. Oracle yang pink ini. Cassette. Kalian sedang penuh beban pikiran. Sedang berpikir keras. Untuk sebuah fase yang katanya akan masuk pada fase baru. Dari romance angel di sini katanya. Stay optimist about your love life. Tetap optimis. Ayo kita buka. Ini kenapa aku baca. Karena aku mau menyingkirkan. Lihat ini tadi kartu akhirnya adalah kartu bintang. Di mana bintangnya? Di mana bintangnya hilang loh teman-teman. Tuh ya. Hubungan ini akan ada. Apa di sini? Perbaikan. Oke. Akan ada penyembuhan untuk kalian. Akan ada. Namanya pencapaian. Apa yang ingin kalian capai di sini. Kita singkirkan ya. Udah kita baca. Ayo kita masuk kepada. Perasaan-perasaan yang di bawah. Energi yang sebelah kiri. Kita buka dulu yang di sebelah kiri. Yang katanya di situ ada blessed. Dia merasa diberkati. Dia merasa. Happy lah. Garden. Wow. Bagus ya. Cross. Oke. Ada. Lilies. Ada. Buket. Tuh. Perasaan hati yang berbunga-bunga di sini. Satu kartu lagi. Ada crossroad. Dia yang di sana. Ada gunung. Ada fish. Ada kunci. Gunung. Fish. Kunci. Ada. Kartu anak. Ada. Ada kartu pohon. Tuh. Under the deck-nya sebuah perubahan. Dua ekor bangal putih menuju pelangi. Jadi lagi-lagi ditekankan hubungan ini akan menuju baik. Hubungan ini akan menuju pulih. Ya. Hubungan yang di sini saya katakan sekali lagi. Hubungan yang mungkin saya bisa bilang ini long term. Punya potensi untuk jangka panjang. Oke. Tapi kalian harus berhasil melewati fase regenerasi. Ayo kita bacakan. Baik teman-teman. Setelah melihat kebaran dari energi yang di sini. Sama energi yang di sini. Tadi ya. Aku bilang terlalu banyak keraguan. Ya. Terlalu banyak di sini hal-hal yang masih ditutupi. Ini energi kalian berdua dari sembilan kartu. Aku lihat di sini ya. Masih ragu ya. Masih ada keraguan di sini. Orang yang di sebelah sini saya lihat dia senang dengan pertemuan ini. Ada perasaan bahagia. Perasaan berbunga-bunga. Tapi juga ada beban tekanan yang dia rasakan. Ya. Mungkin dia adalah orang yang mungkin public figure. Sehingga punya tanggung jawab-tanggung jawab di sini. Atau dia orang yang telah punya keluarga. Atau tanggung jawab kepada keluarga. Jadi dia bisa aja lajang. Ya. Orang yang penuh tanggung jawab. Memang secara energi ini orang yang bijaksana dan dewasa. Tapi untuk hubungan ini ada keraguan di sini. Oke. Ada keraguan. Dari kartu cross mungkin juga ada perbedaan-perbedaan di antara kalian. Ya. Mungkin ada perbedaan agama. Garden. Mungkin ada perbedaan budaya. Apalagi yang LDR luar negeri. Nah. Di energi sini. Ini energinya kokoh sekali. Ya. Energinya kokoh. Oke. Lihat. Truth be told. Dia mau melepas topeng ini. Ya. Dia mau membuka atau memutuskan apa yang menjadi keraguan di sini. Kokoh sekali. Energinya pohon. Tapi ada kartu gunung, teman-teman. Tidak tahu lah. Karena keraguan di sini mungkin membuat dia beku lagi di situ. Makanya di sini. Energi untuk yang di sebelah sini. Mungkin kamu yang menonton. Ada energi plightfulness. Oke. To recap the romance. Allow your inner yet full spirit of fun to sign. Ya. Kamu disuruh lebih menikmati. Disuruh melepas keraguan-keraguan. Sehingga bisa full menikmati apa yang sedang terjadi di sini. Ya. Jadi kalau mau dikata dia suka. Iya. Dia suka. Someone like you. Tetapi ada kebimbangan. Sehingga ada pembatasan-pembatasan yang dibuat orang di sebelah sini. Oke. Teman-temanku. Aku keluarkan kartu angel. Sebelum kita menutup baca. I'm sorry. Terbang, teman-teman. Kita keluarkan romance angel. Untuk hubungan ini. Teman-teman. Ini aku berdiri loh. Aku capek duduk. Oke. Big happy chance. Ya. Karena hubungan berada di regenerasi. Saya lihat juga disini ada. Happy, happy, happy. Oke. Oke. Ask for help from others. Boleh meminta tolong. Ya. Boleh meminta tolong dari orang-orang yang menurut kamu atau dia disini. Orang yang kalian percayalah ya. Jadi kalau kamu bertanya atau meminta tolong, kamu juga harus meminta tolong pada orang yang tepat. Oke. Mungkin di dalam hubungan ini kalian butuh bantuan teman, bantuan orang-orang. Intinya di dalam hubungan ini kalian harus melepaskan apa yang tadi menjadi kebimbangan keraguan hati. The situation will improve. Uh. Lihat. Under the deck-nya. Disini dalam beberapa waktu dekat ke depan. In the near future. Ya. Saya harap kejadian baik disini. Teman-teman untuk kamu dan dia. In the near future. Dalam beberapa waktu dekat ke depan. Oke. Ini pohon muda yang tadi kita katakan belum kokoh ya. Mudah-mudahan akan kembali kokoh disini. Oke. Teman-temanku. Jadi apa yang paling perlu? Lepaskan kebimbangan. Lepaskan keraguan. Kayaknya energi yang dari sebelah sini. Ada pembatasan-pembatasan yang dilakukan karena tanggung jawab. Oke. Baik teman-temanku. Mungkin ini saja. Semoga ini jadi bacaan yang bermanfaat. Ambil yang bisa diambil. Lepaskan yang menurut kamu tidak bisa kamu serap. Saya Aisyah. Salam dariku. Sekian dan terima kasih. Daaah.